. Menindak lanjuti terkait adanya pemberitaan salah satu media online tentang adanya permainan judi tebak angka berhadiah di wilayah hukum Polsekta Tanah Jawa. Kapolsek Tanah Jawa Kompol M. Nainggolan SHMSI melaksanakan penyelidikan terkait adanya dugaan adanya kegiatan ilegal perjudian itu. Kegiatan personil unit reskrim Polsekta Tanah Jawa, Sabtu, tanggal 23 Maret tahun 2024, sekira pukul 11 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Di Warung Marga Panjaitan, tepatnya di Nagori Tanjung Pasir Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, dan di Warung Marga Sibuea tepatnya di Nagori Pulau Bayu, Kecamatan Huta Bayu Raja Kabupaten Simalungun. Menindaklanjuti terkait adanya pemberitaan salah satu media online tentang adanya permainan judi tebak angka berhadiah di wilayah hukum Polsekta Tanah Jawa, maka personil Polsekta Tanah Jawa melakukan penyelidikan dan pengungkapan terhadap dugaan praktek perjudian yang diberitakan salah satu media online. Pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret tahun 2024, sekira pukul 11 waktu Indonesia Barat, personil unit reskrim Polsekta Tanah Jawa dipimpin Kapolsek Tanah Jawa Kompol M Nainggolan SHMSI melaksanakan penyelidikan terkait adanya dugaan praktek perjudian tebakan angka berhadiah, Togel serta Kim di wilayah hukum Polsek Tanah Jawa yang diberitakan salah satu media online. Kapolsek bersama tim langsung menyelidiki sasaran yang telah ditarget dan melakukan rangkaian pemeriksaan terhadap pelaku yang dicurigai berinisial di Kisilalahi atau Lomo dan Jijuran, baik pemeriksaan badan, handphone dan juga tempat yang dicurigai adanya permainan judi di Desa Tanjung Pasir Kecamatan Tanah Jawa dan Dipokan Baru Kecamatan Huta Bayu Raja Kabupaten Simalumun. Sampai saat ini tidak ditemukan permainan judi tebak angka berhadiah yang diduga dilakukan Lomo, Diki Solalahi dan Jujuran, ujar Kompol M Nainggolan SHMSI. Selanjutnya Kapolsek menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan permainan judi jenis Togel, Kapolsek juga meminta agar masyarakat mau bekerja sama dengan kepolisian agar bersedia memberikan informasi yang akurat terkait adanya perjudian di wilayahnya. Apabila warga masih melakukan atau turut serta bermain judi, maka akan dilakukan penindakan sesuai hukum yang berlaku. Pungkas Kapolsek Selanjutnya Kapolsek bersama tim kembali melakukan penyelidikan di tempat lain yang diduga masih adanya praktek perjudian di wilayah hukum Polsek Tanah Jawa. Ada pun personil yang melaksanakan kegiatan, dipimipin Kapolsek Kompol M Nainggolan SHMSI, Ibda Safril Siahaan, Aibtu G. Sinaga, Aibda R. Siregar, dan Aibda Julianto. Saf Muhardi melaporkan. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!